Rusia kini mulai mencurigai adanya keterlibatan Amerika Serikat terhadap aksi terorisme internasional, termasuk tragedi di balai kota Cerochus pada dua pekan lalu. Layanan pers Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR, menyebutkan kecurigaan tersebut muncul karena Washington selalu berupaya untuk membebaskan rezim Kiev dan kelanjutan pasokan bantuan ke Ukraina setelah serangan teroris pada 22 Maret di sebuah konser yang ramai di balai kota Cerochus di pinggiran kota Moskow. Menjadi jelas bahwa, dengan menutupi rezim kriminal Kiev dan memberikan bantuan, AS berisiko dicurigai terlibat dalam terorisme internasional, kata pernyataan SVR dikutip dari kantor berita TAS, Selasa, 2 April 2024. Presiden Ash Joe Biden dituding terus berusaha membentuk gambaran yang menyimpang tentang serangan teror besar di jantung Rusia. Rusia menuding, Departemen Luar Negeri, Badan Intelijen AS, organisasi non-pemerintah yang terafiliasi, dan media telah ditugaskan untuk membersihkan komunitas global dari segala kecurigaan yang dilakukan Volodymyr Zelensky dan rekannya terlibat dalam kejahatan tersebut, kata SVR. Gedung Putih khawatir bahwa penemuan sidik jari Kiev dalam insiden tersebut akan mengungkap sifat teroris rezim Ukraina dan, dengan demikian, sepenuhnya melemahkan rencana Washington untuk meningkatkan dukungan terhadap Ukraina, tambahnya. Kambing hitamkan ISIS-SVR juga mencurigai bahwa pernyataan AS yang terus-menerus menuding ISIS sebagai dalang dalam penembakan yang menewaskan 147 orang tersebut untuk mengalihkan perhatian. Dalam kerangka instruksi ini, tulis SVR, struktur AS yang relevan menyampaikan informasi kepada sekutu dan mitra AS mengkambing hitamkan ISIS sebagai pelakunya. Mereka berusaha meyakinkan wilayat Khorasan, cabang organisasi teroris ISIS, negara Islam Irak dan Suriah, di Afganistan, yang dilarang di Rusia, bertanggung jawab atas serangan teror itu, tulis SVR. Tersangka ke-10 ditangkap. Sementara itu, petugas Rusia menangkap tersangka ke-10 kasus penembakan balai kota Cerocus. Pengadilan distrik Basmani menyebut tersangka baru tersebut adalah Yusuf Zodayakub Joni, seorang warga negara Tajikistan. Ia akan ditahan hingga 22 Mei dan menghadapi tuduhan terlibat dalam mengorganisir aksi teroris. Penyelidik Komite Investigasi Rusia menyebutkan, Beberapa hari sebelum insiden Cerocus, Yusuf Zodayakini telah mentransfer uang kepada salah satu tersangka yang diduga terlibat, untuk menyediakan akomodasi bagi para teroris. Setelah penyerangan tersebut, ia mentransfer sejumlah uang lainnya kepada salah satu pelaku pembantaian tersebut, klaim penyelidik juga. Laporan media lokal, yang mengutip berkas kasus pengadilan, mengklaim bahwa Yusuf Zodayakub Joni lahir pada tahun 1998 dan memiliki seorang istri dan tiga anak. Selama penangkapannya pekan lalu, dia dikatakan, secara aktif melawan, polisi dan menolak memberikan dokumen identitas. Pada hari Minggu, Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, juga menahan empat militan di wilayah selatan Dagestan yang dituduh berperan dalam pendanaan dan penyediaan peralatan untuk serangan teroris balai kota Cerocus. Pengadilan Basmani sebelumnya telah menyetujui penangkapan empat pria yang diakini melakukan serangan tersebut, serta lima orang lainnya yang dituduh membantu teroris dengan memberi mereka uang, kendaraan, dan apartemen.